Ini adalah detik-detik nangkapan saat gadang Tarihoran. Warga dusun muara Pardomuan ini ditangkap timpores Tapanuli Selatan di kebun milik keluarganya setelah buron selama dua hari. Dia ditangkap karena sudah tega membunuh anak berusia lima tahun di desanya. Usut punya usut, rupanya motif pembunuhan ini karena pelaku dendam terhadap kakak korban yang turut membantu memasungnya beberapa waktu lalu. Polisi pun menyita barang bukti parang yang digunakan tersangka untuk membunuh. Selain memproses pidana, polisi juga akan memanggil ahli kejiwaan karena saat ditangkap tersangka bersikap layaknya orang dengan gangguan jiwa. Kita berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap balita usia lima tahun yang beringisial air yang dilakukan oleh tersangka SG yang diduga mungkin depresi. Tersangka kini ditahan di Polres Tapanuli Selatan. Untuk sementara, ia dijerah dengan pasal pembunuhan berencana dan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.